Polisi berhasil menangkap 9 orang kurir narkoba lintas provinsi yang dikendalikan oleh narapidana yang ada di dalam lapas di Palembang. Aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana press release di Mapolda, Sumatera Selatan pada selasa pagi. 9 orang tersangka tak berkutik usai ditangkap Direkturat Narkoba Polda Sumsal di beberapa tempat di wilayah Sumatera Selatan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti. Di antaranya 12 kg sabu-sabu siap edar, 30 kg daun ganja yang disimpan di dalam 3 karung plastik, serta ratusan butir pil ekstasi siap dibagikan ke para pembeli. Menurut keterangan tersangka berinisial ES, di hadapan polisi dirinya baru pertama kali menjadi kurir narkoba dengan mengatur barang melalui jauh darat. Itu strateginya MEN menelamatkan ganja itu seperti yang sudah berapa kali? Berarti sudah ada lebih dari satu kali ya? Lebih satu kali, jadi sudah punya keyakinan bahwa operasi sebelumnya jalan lancar ya. Kapolda Sumsal berikian polisi Rudi Setiawan menjelaskan, untuk barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ini dikendalikan oleh narapidana berinisial AN yang mendekam di lapas mata merah. Kapolda Sumsal juga sudah menginstruksikan kepada anggotanya untuk mengungkap jaringan di atas para pelaku ini. Beliau memerintahkan seluruhnya, tidak hanya diupaya pencegahan, tapi penegakan hukum. Dan teman-teman sudah memperoleh hasil. Ada dua tadi yang terbesar, satunya ganja, kemudian satu lagi tadi sabu-sabu. Sabu-sabu ini tadi sama Pak Anton tadi. Ternyata Anton ini di LP, di Mata Merah ya. Psikologi tadi ganja. Dua-dua kurir ini semua memahami bahwa apa yang diambil itu. Jadi risiko ini dia lah tahu, ya kan? Strategi apa yang harus dilakukan sama mereka, itu juga tahu. Nah nanti tugas kami lagi berikutnya tadi sudah kita arahkan. Pak Kapolda meminta untuk pengungkapan ke atas. Di atasnya Pak Anton ini siapa? Tidak hanya itu, tapi di bawah ini konsumennya itu siapa saja. Misalnya diarah tertentu, kelompok tertentu, nah ini yang ditugaskan kepada. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sembilan orang kurir maupun bandar dikenakan undang-undang narkotika dengan ancaman kurungan penjara selama 30 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!